Hingga saat ini nasib keberangkatan puluhan ribu peserta umrah korban Abu Tur masih belum jelas. Tak sedikit, di antara puluhan ribu peserta tersebut sudah mengumpulkan uang bertahun-tahun untuk bisa umrah. Di awal tahun 2017 lalu, tiga orang warga desa mati rotasi kecamatan Maros Baru, Maros Sulawesi Sehatan, yang saling bertetangga ini sepakat untuk berangkat mengenaikan ibadah umrah bersama menggunakan jasa travel Abu Tur karena menawarkan biaya umrah murah. Ketiga orang ini adalah Dayeng Sana yang berusia 76 tahun, Dayeng Jida 60 tahun, dan Dayeng Sanging 63 tahun. Setelah menyetor 15 juta rupiah pada Agustus 2017, mereka dijanjikan berangkat bulan Februari 2018. Namun jadwal itu terus ditunda hingga akhirnya tidak ada lagi kepastian. Bulan bulan 8. Oh bulan 8 ya Bu. Tahun berapa Bu? Tahun lalu. Tahun lalu ya Bu. 8 juta dulu. Terus? Baru kasihi saya 15 juta, kasihi kembali ke 5 juta. Jadi berapa ibu semua totalnya Bu? 15 juta ya Bu. 15 juta ya Bu. Saya belum diberangkatkan ya Bu? Boleh diberangkatkan. Ya uang dari... Kalau ada melahirkan, kasihi ke 2 ribu. 3 ribu. Ya 200. Oh pekerjaannya dukun beranak ya Bu. Ya ya. Bantu-bantu orang melahirkan. Salah satu korban daeng sana mengaku mendapatkan uang biaya umrah itu dari anaknya yang baru menjual sawah. Perempuan yang hanya bisa berbicara dalam bahasa daerah ini, mengaku hanya ingin melihat kabah di hari tuanya. Kini mereka hanya bisa pasrah dan berharap agar mereka bisa berangkat umrah. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Tidak. Terima kasih.